Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Ini mic-nya agak kurang bagus. Kita lanjut ke materi. Kita akan lanjut untuk membahas materi kita yang berikutnya. Masih mengenai software requirement. Di sini kita akan membahas mengenai masalah requirement elicitation. Mungkin masih ingat di beberapa video saya yang kemarin bahwa ada cerita, diskusi. Sehingga dari diskusi itu kita tahu sebenarnya penyebab masalahnya itu apa. Di sini ada diskusi antara Maria dan Phil. Phil adalah bisnis analis dan Maria adalah product champion. Seperti yang kita tahu, product champion itu adalah orang yang memberikan masukan dan orang yang sangat mengerti sebenarnya terhadap suatu proses bisnis dalam perusahaan dan biasanya dia yang dipercaya untuk memegang apakah nanti requirement itu bisa diterima atau tidak. Jadi di sini Phil menawarkan bahwa, Jadi mereka ini pengen membuat employee information system ya. Ya bahasa Indonesia ya, sistem informasi manajemen karyawan. Nah, Maria bilang, Hmm, what do I want? I hardly know where to start. The new system should be a lot faster than the old one. And you know how the old system crash if employee has really long name and we have to call the help desk to ask them to enter the name for us. The new system should take long name, you know, long names without crashing. Also, a new law says we can't use social security numbers for employee ID anymore. So we'll have to change all of the IDs when the new system goes in. Oh yes, I'd be great if it could be, if I could get a report of how many hours of training each employee has had so far this year. Jadi permintaan Maria terhadap new employee information system adalah seperti itu. Okay, Phil dutifully wrote down everything Maria said, but his head was spinning. Pusing pahalannya Phil ya. Karena di sini Maria desired where to start where he wasn't sure he was getting all her requirements. He had no idea if Maria needs aligned with the project business objective and he didn't know exactly what to do with all these bits of information. Phil wasn't sure what to ask next. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan ya percakapan antara Phil dan Maria. Maria itu sebenarnya dia mengutarakan employee information system yang baru dan dia bandingkan dengan yang lama. Oke, namun yang menjadi fokus daripada requirement ini sebenarnya tidak hanya itu tapi menunjang dari bisnis objektif ya, tujuan-tujuan bisnis. Nah, yang disebutkan Maria ini tidak teratur. Artinya ada yang dia menyebutkan masalah teknisnya, ada yang dia menyebutkan masalah harus lebih cepat daripada yang lama, lebih cepat seperti apa. Terus dia bilang harus ada report dan seterusnya. Nah, artinya pembahasannya itu terlalu random gitu ya. Mulai dari ngomongin ID, terus ngomongin sistem yang cepat, terus ngomongin report. Jadi tidak terstruktur dengan baik. Sehingga nanti ketika Phil ingin bertanya masalah-masalah yang lain, mungkin Maria itu bilang sistem yang lama harus lebih cepat dengan sistem yang baru. Cepat dalam artian ekspektasi Maria itu mungkin cepat performansinya atau apapun ya. Yang mungkin ekspektasinya Maria itu susah dianggap oleh Phil. Karena Phil hanya tahu secara garis besar saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin requirement elicitation ini jangan pakai kode-kode ya. Jangan pakai kode-kode mata atau kode-kode perasaan ya. Tapi memang harus benar-benar dirincikan masalah apa saja yang dibutuhkan nanti untuk aplikasi atau perangkat lunak yang akan dibangun nantinya. Oke, jadi elicitation itu sebenarnya adalah suatu kegiatan atau proses untuk mengidentifikasi suatu requirement. Nah, selain itu mengidentifikasi constraint, batasan-batasan untuk scope yang diinginkan dalam suatu perangkat lunak. Nah, elicitation bukan hanya mengumpulkan requirement. Tapi dia harus mengidentifikasi requirement. Artinya dia menemukan, dia mencari, dia menemukan, dia menjabarkan dan menggali lebih dalam sih. Jadi bukan hanya sekedar mengumpulkan gitu ya. Nah, jadi kalau mengumpulkan requirement lebih cenderung kayak kamu maunya apa? Nah, maunya kamu akan saya eksekusi. Bukan itu gitu ya. Sekali lagi yang difokuskan dalam requirement itu adalah apa yang dibutuhkan ya, bukan yang diinginkan ya. What they need ya, bukan what they want. Nah, jadi bukan sekedar hanya mengumpulkan requirement lalu disatukan dalam dokumentasi dan itu diimplementasikan bukan. Tapi berusaha menggali hal-hal yang mungkin secara eksplisit tidak disampaikan. Tapi secara implisit mungkin itu menjadi kebutuhan daripada pengguna itu. Nah, elicitasi ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak dari kedua belah pihak. Artinya satunya dari pihak developer dan satunya dari pihak user atau customer ya. Di mana memang dia harus berkolaborasi untuk menetapkan suatu requirement yang memang diperlukan atau dibutuhkan bagi perangkat lunak yang akan dibangun nantinya. Tentu saja kalau kita ngomongin tujuan akhirnya adalah tujuan bisnis ya untuk perangkat lunak-perangkat lunak yang mendukung tujuan bisnis seperti perangkat lunak untuk organisasi. Nah, jadi di sini dia harus mengurutkan nanti seperti apa requirement yang nanti akan diimplementasikan oleh perangkat lunak yang akan mendukung kebutuhan-kebutuhan bisnis. Jadi fokusnya adalah kebutuhan bisnis dulu. Jadi tujuan utamanya dia jelas gitu ya. Kayak visi-misi deh gitu ya. Visi itu kan satu tuh. Anggap aja visi itu tujuan bisnis. Lalu misi itu adalah tujuan apa? Adalah langkah-langkah kecil untuk mencapai visi kan. Nah, tentunya langkah-langkah kecil itu kan yang dijabarkan di misi itu itu adalah tujuan-tujuannya. Nah, di mana tujuan-tujuan itulah yang nantinya harus kita cari, kita gali daripada kebutuhan perangkat lunak yang diinginkan oleh usernya. Nah, jadi memang nanti kebutuhan-kebutuhan itu bisa jadi sangat-sangat berkaitan dengan proses bisnis, tujuan bisnis gitu ya, kolaborasi bisnis, relasional bisnis, dan seterusnya. Jadi, lebih ke bisnis sih sebenarnya ya. Kalau perangkat lunak-perangkat lunak pada umumnya itu dibangun ya, kebanyakan itu adalah tujuannya untuk bisnis. Nah, di sini bisnis analis dia harus bisa menjaga supaya suatu lingkungan yang kondusif. Karena kalau kita ngomongin requirement itu bukan ngomongin masalah teknis bagaimana perangkat lunak ini nanti akan dibuat, bukan. Tapi bagaimana agar orang yang terlibat di dalam proses requirement ini bisa saling berkolaborasi antara satu dengan yang lain. Ya, kita tidak mengungkiri bahwa dalam suatu eksekusi pekerjaan ya, mau itu dieksekusi oleh profesional sekalipun, pasti melibatkan perasaannya. Jadi, yang diakomodir itu adalah kondisi ya. Kondisi ini bisa kondisi profesional atau kondisi perasaannya juga. Ya, profesional itu misalnya pertemuan, komunikasi rapat, dan seterusnya gitu ya. Lalu, emosionalnya juga. Jadi, memang ada memang, walaupun dia merupakan product champion ya, user itu merupakan satu product champion, tapi memang yang namanya komunikasi ya. Kan kalau antara satu manusia dengan manusia lain berkomunikasi, itu kan harus ada suatu ikatan gitu ya. Ya, kalau asing dengan asing kan artinya tidak terbuka gitu ya. Tidak terbuka terhadap apa yang diinginkan lah kita kira gitu. Nah, jadi di sini dielicitasi sebenarnya kita bisa tahu nih nantinya fungsi apa atau fitur apa yang harus segera dieksekusi, mana yang bisa didelay, mana yang bisa ditunda, mana yang nanti bisa diprioritaskan. Nah, di sini bisa sama-sama mungkin semua stakeholder yang terlibat dalam requirement ini merupakan suatu brainstorming. Nah, yang dibicarakan apa, macam-macam lah gitu ya. Apapun lah, nanti kita bisa melakukan brainstorming mengenai nanti fitur-fitur yang nanti akan ada di perangkat lunak ini yang memang mendukung dari tujuan bisnis. Artinya yang memang berfokus pada apa yang akan dibutuhkan oleh mereka nantinya. Nah, untuk elicitasi ini siklusnya ya. Jadi biasanya setelah dilakukan elicitasi, nanti akan dianalisa hasil elicitasinya, nanti akan muncul spesifikasi dari perangkat lunaknya. Nanti misalnya dibutuhkan nanti akan elicitasi lagi, dianalisis lagi, muncul spesifikasi, dan begitu seterusnya sampai dirasa cukup. Nah, di sini ada beberapa proses elicitasi gitu ya. Jadi dari mulai prepare for elicitasi, jadi ada tiga tahap prepare, preparation-nya. Jadi ada decide on elicitasi scope and agenda. Jadi di situ kita bisa menerapkan scope elicitasi-nya dan agendanya. Kemudian menyiapkan resource-nya, lalu menyiapkan questions, pertanyaan, stromen model, atau dan seterusnya. Kemudian yang kedua perform elicitasi activities. Nah, di sini ada aktivitas yang kita lakukan dalam elicitasi. Misalnya nanti ada wawancara, ada rapat, misalnya ada sosialisasi user interface, ada observasi, dan lain-lain. Kemudian setelah itu ada follow-up. Nah, follow-up itu nanti kita organize and share notes. Jadi nanti semua yang kita dapatkan dari kegiatan elicitasi itu kita organize, kita manage, dan kemudian kita tuliskan dalam satu dokumen dan munculkan dokumen open issue-nya. Sehingga ini nanti akan bisa dieksekusi lagi atau dibalik lagi ke atas sesuai dengan siklus yang dijelaskan tadi. Nah, apa saja requirement elicitasi teknik yang bisa kita pakai di sini? Ini sebenarnya tidak tergantung dengan SDLC apa yang kalian pakai. Mau pakai agile, mau pakai waterfall, mau pakai prototype, mau pakai apapun ini tidak tergantung itu. Tapi ini ada beberapa teknik yang diajarkan dan nanti akan disesuaikan dengan SDLC-nya. Jadi penyesuaian saja ke SDLC, tapi tidak dipatok terhadap satu teknik tertentu. Cuma ada beberapa praktis sebenarnya yang mungkin nanti akan diberitahu gitu ya. Ketika kita menggunakan waterfall itu baiknya menggunakan elicitasi yang mana aja. Nah, misalnya itu. Nah, di situ nanti akan dijelaskan bagaimana berkomunikasi. Ini intinya komunikasi para stakeholder sih gitu ya untuk saling mengerti kebutuhan terhadap perangkat lunak itu. Namun itu tadi dalam sudut pandang yang berbeda. Kalau bisnis analis dia akan menangkap bagaimana nantinya perangkat lunak itu bekerja dan bagaimana itu akan diimplementasi oleh programmer. Kalau user nanti akan memiliki keinginan atau kebutuhan bahwa bagaimana nanti perangkat lunak ini akan mereka gunakan dan akan stay, long lasting. Artinya memang dipakai perangkat lunaknya. Dan memang perangkat lunak yang dipakai itu nantinya akan membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka. Nah, beberapa mungkin yang biasa dipakai ya untuk elicitasi itu biasanya interview. Nah, kalau interview itu mungkin schedule-nya tidak terlalu ribet karena tidak harus bikin janjian yang harus strik dengan jadwal gitu ya. Bisa aja kalau pas ketemu kita nanya ya interview secara langsung dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi mungkin kita perlu teknik-teknik yang lain lah yang lebih formal ya. Ya, mungkin interview bisa diformalkan gitu ya. Nah, kalau interview kita formalkan bisa sih. Jadi, di sini ada beberapa tips ya yang bisa kita ambil ya tips-tips ini berkaitan dengan hal-hal yang nanti kita bisa lakukan saat kita akan menginterview. Kalau memang interviewnya nanti kita bikin suatu jadwal yang resmi, ada schedule-nya, berapa kali ketemuan, ada timelinenya, dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa tips ya yang dipakai ketika kita akan melakukan suatu interview. Yang pertama itu establish report ya. Nah, jadi di sini biasanya kalau kita akan memulai interview, biasanya kita harus memperkenalkan diri kita dulu ya. Karena biasanya orang-orang tidak tahu kita ini siapa. Terus kita terlebih dahulu menjelaskan tentang agenda, lalu tentang tujuan yang harus dicapai, lalu pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti bisa akan diakomodir, dan seterusnya. Kemudian yang kedua tipsnya ketika melakukan interview, kita stay in scope. Artinya apa yang nanti ingin kita tanyakan terhadap attendance, terhadap orang yang ingin kita tanyakan itu tetap stay in the scope. Jadi tidak menyimpang kemana-mana. Tidak perlu dalam interview itu kita bertanya masalah keluarganya. Atau masalah karir dan jabatannya itu nggak usah. Karena sejatinya bisnis analis itu tidak boleh terlibat dalam internal politik dari perusahaan. Nah kemudian jangan lupa kita prepare question and strongman model. Ahead of time. Jadi jangan lupa ada material yang kita harus siapkan. Material yang harus kita siapkan, sebuah pertanyaan, dan lain-lain. Yang mungkin kita akan tanyakan itu terhadap attendance yang akan kita tanya nantinya. Jadi jangan sampai interview tapi tidak menyiapkan pertanyaan. Karena itu nanti akan terkesan apa buang-buang waktu. Ketika ada kesan buang-buang waktu terhadap attendance. Ketika kita akan melakukan interview lagi mereka nanti akan menolak. Karena nanti mereka akan berpendapat ya tadi. Ngapain di interview lagi buang-buang waktu. Karena bisa jadi pertanyaan yang sama yang kita tanyakan terus. Karena kita tidak prepare, kita juga tidak mencatat. Kemudian yang keempat suggest ideas. Jadi biasanya apa yang kita tanyakan nantinya mengenai requirement ya, mengenai kebutuhan-kebutuhan. Bisa jadi mereka juga bingung tuh harus gimana gitu ya. Nah mereka pasti akan bertanya di kita, bagusnya gimana? Nah jangan lupa nanti kita bisa memberikan suatu saran atau ide. Nah jangan, tapi ingat ya namanya saran atau ide itu jangan satu. Kalau satu itu maksa namanya. Jadi kalau kita mau mengasih saran atau ide, kita setidaknya dua. Kita kasih saran itu ada dua pilihan minimal. Saran A atau saran B. Jadi mereka bisa milih. Tapi kalau cuma satu itu bukan saran namanya itu maksa. Kemudian ada listen actively. Jadi harus bisa mendengarkan. Harus bisa mendengarkan, terus harus bisa sabar. Karena memang penangkapan orang bisa beda, terus pengertian orang juga bisa beda. Kemudian kita bisa kasih feedback kalau memang itu dirasa agak kurang tepat. Dan seterusnya ya, kalau memang ada sesuatu yang tidak jelas itu kita bisa tanyakan lagi. Atau kalau mereka tidak jelas terhadap apa yang mereka inginkan, mereka bisa tanyakan ke kita. Nah nggak boleh marah-marah gitu ya. Jadi makanya harus sabar dan seterusnya. Nah lalu ketika dia menyampaikan sesuatu itu coba tangkap apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan dalam perangkat lunak yang akan dibangun nantinya. Nah selain interview, workshop juga bisa dilakukan untuk menangkap suatu requirement. Kalau workshop ini berarti kan ada suatu pelatihan yang dilakukan di tengah-tengah ruangan. Nah ini juga bisa nih, difasilitasi oleh bisnis analis untuk menangkap kebutuhan dari perangkat lunak yang diinginkan oleh user atau customer. Nah ada beberapa tips dalam workshop yang bisa kita lakukan gitu ya. Agar apa, orang yang attendance kita itu merasa memang workshop itu diperlukan. Yang pertama establish and enforce ground rules. Jadi di dalam suatu workshop kita harus tahu dan kita sama-sama setuju terhadap suatu prinsip. Nah gitu ya. Jadi kita tidak, kita saling menghormati. Kita tahu bahwa ada batasan dalam bertanya. Misalnya batas waktu untuk menjelaskan itu 10 menit. Batas waktu untuk bertanya 5 menit. Atau minimal satu orang itu bertanya 2 pertanyaan. Nah kita harus tahu batas itu. Karena kalau itu tidak dibatasi itu bisa membuat bisnis analis pun nanti akan mengeluarkan statement yang aneh. Kemudian nanti user akan bertanya hal yang aneh juga. Bahkan hal-hal yang diluar dari scope itu nanti akan ditanya. Kecuali kalau kita udah fokus nih. Pertanyaan satu orang maksimal 2. Artinya kan orang diberikan 2 kesempatan. Kalau orang dibatasi 2 kesempatan dia pasti akan berpikir saya harus bertanya hal-hal yang berkualitas. Tapi coba bayangkan kalau kita tidak kasih batasan itu. Artinya nanti orang pun akan bertanya hal-hal yang mungkin sepele. Atau mungkin yang tadi sudah dijelaskan atau diterangkan. Kemudian yang kedua fill all the team rules. Jadi nanti banyak tuh kalau dari workshop itu kan nanti banyak ya di tim itu sebagai apa, sebagai apa. Nah kita harus lengkapi semua dan setiap orang harus memiliki perannya masing-masing. Jadi ada yang sebagai timekeeper, ada yang sebagai scope management, ada ground rule management dan seterusnya. Lalu disitulah nanti suatu workshop itu akan berjalan secara kondusif. Kemudian plan and agenda. Jangan dadakan ya. Besok workshop ya, gak bisa. Dia plan agenda. Jadi harus dipersiapkan dengan matang. Lalu empat tadi stay in the scope tetap ya. Jangan keluar dari scope. Yang kelima use parking lots to capture item for later consideration. Jadi bisa jadi nanti. Misalnya udah beres gitu kan kadang-kadang. Kalau misalnya udah beres nih workshop ketika meninggalkan ruangan itu masih ada tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar yang belum terjawab sebenarnya gitu ya. Nah artinya disini tuh dikatakan bahwa mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi yang tidak terjawab di dalam ruangan itu bisa terjawab di area parkir sebelum pulang gitu. Kan kadang-kadang kalau kita workshop kan gitu kan aduh tadi mau bertanya. Tapi pas di luar diobrolin gitu ya. Diobrolin gitu. Masalah ini, masalah itu, masalah itu yang tadi mungkin tidak terjawab di dalam fasilitas kita yang tadi kita lakukan. Nah kita bisa nanti fasilitasi di tempat parkir intinya itulah ya. Di luar atau di depan, di luar dari forum itu. Cuman jangan terlalu dipikirkan ya kalau apa yang dibicarakan di luar. Kemudian ada time box discussion gitu ya disini. Setiap waktu yang kita perlukan kita masukin ke dalam beberapa waktu ya. Durasi waktu. Nah kemudian tidak lupa bahwa setiap nanti ada durasinya kita bisa lakukan summarize ya. Kita bisa lakukan kesimpulan. Kemudian kita bisa melakukan persiapan sebelum kita akan berbicara ke topik selanjutnya. Dan nomor tujuh, keep the team small but include the right stakeholder. Yang namanya team, jangan banyak-banyak gitu ya. Jadi kalau workshop itu bikinlah team itu yang kecil-kecil. Lebih baik kita punya lima team yang terdiri dari lima orang gitu ya. Dari dua puluh lima orang daripada kita maksain jadi satu team isinya dua lima karena kepala itu isinya beda-beda. Nah tapi ingat ya keep the small team itu bukan berarti kita menghindari pertanyaan atau kita menghindari masalah atau apapun. Tapi memang dengan adanya team yang tepat karena disini yang diminta but include the right stakeholder. Artinya stakeholder yang tapi harus ada stakeholder yang benar gitu. Misalnya ada lima orang nih, lima orang skill-nya 50%. Satu orang skill-nya 100%. Yang mending milih yang satu orang daripada lima orang. Ngapain lima orang ini belum tentu saling melengkapi gitu ya. Misalnya lima puluh persen semua belum tentu mereka saling melengkapi. Kalau satu orang udah 100% artinya cukup dengan satu orang aja. Daripada kita berdiskusi dengan lima orang tadi. Lalu nomor delapan keep everyone engaged. Jadi biarkanlah mereka saling terhubung antara satu dengan yang lain. Dan jangan saling menjatuhkan gitu ya. Terus bisa mungkin diselingi dengan suatu joke atau apapun ya. Jadi tetap serius tapi tidak boleh nanti suatu workshop diskusi itu akan menyebabkan suatu perpecahan. Nah itu yang tidak diinginkan itu sebenarnya. Kemudian cara yang lain itu bisa mungkin fokus grup. Nah disini dengan workshop agak sedikit berbeda ya. Kalau disini biasanya interaktif ya kalau fokus grup itu. Kalau workshop itu biasanya ada yang memberi pelatihan ya ada peserta. Kalau fokus grup enggak semuanya itu brainstorming semua. Jadi tidak ada yang namanya pemberi trainer, memberi training atau trainer dan peserta enggak ada. Di fokus grup itu semua orang itu berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Jadi disini bisa terjadi suatu kolaborasi yang diharapkan harmonis ya terhadap suatu pemecahan masalah. Nah kemudian ada observasi. Observasi ini artinya mengamati dari jarak jauh. Jadi kita hanya mengamati saja mereka itu bagaimana melakukan pekerjaannya. Jangan ikut campur ya. Kita amati aja. Nanti kita amati perilaku mereka. Terus kita bisa amati lingkungan sekitar dan seterusnya. Jadi banyak itu observasi gitu ya. Nah disini kita bisa lihat nanti cara mereka bekerja gitu ya. Dan mereka jangan menganggap kita ada. Asumsikan seperti itu. Jadi kita memang harusnya di observasi ini sebisa mungkin tidak terlihat gitu ya. Nah dari situ mungkin kita akan mendapatkan suatu insight gitu ya. Seperti apa sih kondisi pekerjaan orang ini dengan menggunakan sistem yang lama dan seterusnya. Nah memang yang namanya observasi itu lama ya. Kadang-kadang kan observasi di hari-hari sibuk dengan di hari yang gak sibuk beda. Observasi di hari weekend dengan hari weekday beda. Observasi di pagi, di siang, di malam beda. Dan seterusnya itu memang memerlukan waktu sih. Di awal bulan, di akhir bulan beda. Di awal tahun, di akhir tahun, di tengah tahun beda gitu ya. Jadi memang memakan waktu yang lama. Jadi memang ketika melakukan observasi pilihlah waktu yang tepat ya. Dan jangan sampai kita mengganggu pekerjaan orang itu. Dan sebisa mungkin efektif lah ya. Tidak perlu juga nongkrong seharian di situ gitu ya. Tapi kita bisa bikin planning dulu gitu ya. Apa saja yang harus kita amati di situ. Ya mungkin kalau untuk pekerjaan-pekerjaan tidak terlalu penting, tidak usah. Tapi yang urgent lah, yang penting gitu ya. Yang penting dan beresiko tinggi. Nah itu yang mungkin kita harus observasi. Nah kemudian cara yang lain elisitasi adalah kuisioner. Kuisioner juga bisa nih. Nah biasanya kalau kuisioner, cara untuk mensurvey kelompok besar pengguna untuk memahami kebutuhan mereka. Jadi secara umum biasanya kuisioner ini. Yang paling sulit dalam kuisioner adalah membuat pertanyaannya. Sama menentukan poinnya. Tapi yang sisanya mudah sih. Tinggal dibagiin kertas. Mereka isi. Tidak perlu nama. Dibagikan sesuai debatemennya. Mereka nanti seperti apa jawaban mereka. Lalu kita simpulkan dari poin-poin tadi. Lalu kita bisa tangkap sebenarnya apa problemnya mereka. Dan apa yang mereka butuhkan dari sistem yang nanti akan dibuat nantinya. Nah kalau kuisioner itu ada beberapa tipsnya juga nih. Ada sembilan nih ya. Yang pertama berikan opsi jawaban. Kalau bisa lengkap gitu ya. Jangan cuma ya tidak aja gitu ya. Tapi bisa pakai level lah gitu ya. Pakai rentang. Kemudian tidak ada jawaban yang Tidak ada pertanyaan yang ambigu. Terus jangan mengutarkan pertanyaan dengan Cara menyiratkan jawaban yang benar. Jadi jangan kayak bikin Jadi harusnya kayak soal bahasa Indonesia tuh Kayaknya ABCDE ini benar semua gitu ya. Tapi yang mana nih yang tepat? Tapi jangan secara eksplisit kalian bilang bahwa Yang akan ditanyakan ini adalah yang benar gitu. Jangan. Gimana sih cara mengutarakan itu ya? Ya gitu lah pokoknya. Terus kalau ada skala konsisten ya. Jadi setiap pertanyaan kita bagi ke dalam kelompok-kelompok pertanyaannya. Satu kelompok ini misalnya skalanya 5. Satu kelompok ini 3. Satu kelompok ini 10 misalnya skalanya. Konsisten. Lalu gunakan pertanyaan tertutup. Bisa pertanyaan terbuka. Bisa bebas ya tertutup-terbuka itu. Kalau mungkin pengen hasil yang spesifik. Atau untuk yang pertanyaan Yang hanya khusus untuk orang itu saja misalnya. Atau untuk pimpinan saja gitu ya terus. Kalau lagi bikin kursionnya itu jangan lupa. Memang agak sulit ya membuatnya. Bisa konsultasi ke yang ahli. Kemudian kita uji kursioner itu sebelum kita bagikan. Dan jangan terlalu banyak pertanyaannya. Nah lalu bisa dilakukan lagi sistem interface analisis. Di sini yang dilakukan adalah analisa UI. Apabila memang di awal itu UI itu sudah ada bentuk modelnya. Kalau kita lihat di materi yang lalu ada konteks diagram yang bisa menggambarkan bagaimana suatu perangkat lunak nantinya akan bekerja. Nah di sini kita bisa kita pakai juga sih. Biasanya sih kalau kita ngomongin masalah user ya pengguna awam. Itu biasanya kalau kita lihatin gambar model aja ya. Ini adalah desain antarmuka. Mereka udah langsung kepikiran. Oh sebenarnya yang kurang itu apa? Ini tuh harusnya ngapa? Dan seterusnya itu biasanya mereka akan langsung kepikiran. Nah jadi dengan kita menerapkan sistem interface analisis biasanya nanti akan langsung menuju ke fungsional yang diinginkan. Dan mungkin bisa direvisi langsung dari tampilan-tampilan yang ada. Jadi semacam what you see if what you get tapi ini masih sebatas model dulu. Nah di sini biasanya kita bisa lakukan terhadap pengguna-pengguna. Yang mungkin dirasa pengguna itu sulit untuk mengungkapkan apa yang dia butuhkan. Lalu untuk analisis user interface ini juga biasanya kita gunakan UI yang familiar. Misalnya aplikasi mobile kita gunakan tampilan mobile yang mungkin menurut mereka itu familiar. Mereka gunakan. Jadi mereka tidak kesulitan dalam menggunakan itu nantinya. Ya dan seterusnya lah ya. Nah kemudian bisa juga menggunakan dokumen analisis. Ya ini termasuk salah satu proses elicitasi juga. Teknik elicitasi juga. Jadi kita menganalisis semua dokumen yang ada dalam perusahaan itu. Bisa jadi manual prosedur, aturan perusahaan, undang-undang dan seterusnya tuh. Proses bisnis juga bisa. Jadi kita pelajari dokumen-dokumen yang ada yang melibatkan urusan-urusan bisnis dalam perusahaan itu. Jadi kita punya beberapa alternatif tadi ya. Bisa interview, observasi, workshop, fokus diskusi, lalu interface UI analisis, lalu dokumen analisis. Yang mana yang harus kita eksekusi, apakah enam-enamnya, bisa jadi gitu ya. Biasanya sih jarang sih yang cuma wawancara doang bisa nemuin sesuatu tuh jarang. Biasanya kombinasi dari beberapa ini. Nah lalu tahapan-tahapan yang kita lakukan gitu ya. Tadi udah dijelasin bahwa kita punya tahap preparation, execution, lalu follow up. Ya dimana nanti disini untuk prepare elicitation kita bisa lakukan planning. Kita bisa lakukan perencanaan terhadap elicitation yang akan kita lakukan. Biasanya ada tiga hal yang kita planning. Pertama objektifnya, tujuan elicitation-nya, lalu strateginya, dan kemudian schedule-nya. Nah biasanya, itu biasa sih sebenarnya dalam organisasi. Kalau kita ingin melakukan sesuatu ya, ada tujuannya harus ngapain, lalu ada strateginya, lalu ada schedule-nya. Nah dalam nanti akan kita eksekusi nih ya di planning installation, bisa jadi kita harus mempersiapkan dokumennya juga. Lalu kita harus bisa melakukan suatu hal yang memuaskan. Dan jangan lupa yang namanya elicitation itu ada resikonya gitu ya. Wawancara ada resikonya. Kalau kita gagal wawancara ke product champion, ya mabok. Kalau kita salah melakukan wawancara ya, artinya dia bukan product champion, dia juga bukan user. Ya jadi problem juga. Biasanya saya ingin mengetahui apa yang dibutuhkan oleh direktur. Tapi yang saya tanyakan satpam, kan jauh banget. Ada resikonya. Nah tentu saja semua itu ada sebenarnya resiko-resiko yang terlibat untuk setiap proses elicitasi tadi. Nah biasanya ini adalah beberapa proyek-proyek yang di eksekusi dan yang mana saja teknik elicitasi yang bisa dipakai. Misalnya kalau kita mau bikin aplikasi baru nih, new application. Biasanya yang dilakukan itu adalah interview, workshop, lalu sistem UI analysis biasanya. Kalau kita ingin membuat embedded system, biasanya yang dilakukan adalah interview, workshop, kemudian ada sistem interface analysis, lalu dokumen analysis. Nah kalau kita mau replacing existing system, artinya kita ingin mengganti sistem yang lama dengan yang baru. Beda dengan new application ya. Jadi ini ada old dan ada new. Kita bisa interview, kita bisa workshop, kita bisa sistem UI analysis, user interface analysis, sama dokumen analysis. Nah bisa dilihat ya, ini beberapa contoh ya. Yang nanti bisa dilakukan untuk ngapain sebenarnya. Nah seperti yang dikatakan tadi bahwa ini nanti akan sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap software development life cycle yang Anda nanti akan gunakan. Cuma itu nanti akan bergantung pada strategi aja ya, bagaimana nanti dari beberapa teknik elicitasi ini, mana teknik-teknik yang nanti akan Anda gunakan. Kita gunakan semuanya juga nggak efektif karena memang mereka memerlukan waktu yang lama untuk dieksekusi. Nah di sini ada preparing for elicitation. Jadi kita menyiapkan pertanyaan, menyiapkan macam-macam ya resource, scope, agenda, dan seterusnya. Lalu kita eksekusi ya, di sini kita bisa menggunakan beberapa elicitasi tadi gitu ya. Nah jangan lupa di sini kita harus mengedukasi stakeholder. Artinya ketika kita lakukan satu proses elitasi mereka harus kooperatif gitu ya. Terus take a good note, kita harus bisa mencatat dengan baik, lalu exploit the physical space. Nah jadi di sini kita harus bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik lah. Ya intinya ketika kita akan melakukan eksekusi dari elicitasi. Nah setelah kita dapatkan, kita lakukan follow up lagi. Follow up itu artinya kita bisa validasi lah apakah tadi wawancaranya adalah seperti ini, hasilnya seperti ini, kesimpulannya adalah ini, benar atau tidak, dan seterusnya. Karena kalau tidak kita follow up, ya nanti apa yang kita tanyakan, apa yang kita dapat ini semuanya akan menguap dan akan hilang. Dan jangan lupa ketika kita follow up itu artinya kita memiliki suatu kesimpulan dan kita share kesimpulan itu ke user atau customer sehingga kita berdua memiliki kesimpulan yang sama. Baik, seperti itu ya. Jadi kita bisa open semua kesimpulan tadi. Ini sepertinya sudah maghrib gitu ya, ini saya jelaskan sedikit lagi, satu slide lagi. Nah jangan lupa tadi ya, kalau kita ngomongin customer elicitasi, kita harus fokus ke product champion. Jadi pastikan konsumen atau user yang nanti akan kita eksekusi nih ya, elicitasi ini, itu adalah user yang memang benar-benar representatif terhadap kondisi yang ada. Jadi jangan asal comot aja. Baik, itu saja mungkin dari saya, karena sudah maghrib gitu ya. Jadi saya percepat. Ya semoga informasi ini masih berguna dan apa yang saya jelaskan tadi bisa dimengerti sama teman-teman ya. Itu saja mungkin dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.